Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi dengan saya Hendy Zulfiari apa kabar teman-teman Oke kali ini saya akan mereview ya memberikan tutorial bagaimana caranya kita membayar tagihan PLN lewat aplikasi omah pulsa nah bagi kalian yang belum mempunyai aplikasi omah pulsa bagi teman-teman konter silahkan download aplikasi omah pulsa dan bagi kalian yang ingin saya bantu untuk mendaftar silahkan tinggalkan komentar nanti saya akan membantu untuk mendaftar ya Oke jadi disini caranya kita langsung pilih disini berandanya ya halaman depannya kita pilih PLN ini dia selanjutnya kita tulis nomor ID kilometer pelanggan kita ya Oke kita pilih saja semut selanjutnya kita pilih lanjutkan nah disini kita pilih admin yang lebih murah saja ya ini paling atas kita pilih paling atas Oke nah ini dia ID pelanggan kemudian produk nama disini pelanggan saya Gani Hasan Petal Bayar nah ini dia ya kemudian jumlah bulan bulan satu nah kalian bisa mengambil admin di pelanggan kalian terserah berapa ya Oke Oke sekarang kita pilih lanjutkan pembayaran Oke kita tunggu sebentar oke disini keterangannya handysel oke sudah berhasil ya ini dia transaksi sukses Gani Hasan total tagihannya ada kemudian ampere listriknya jumlah bulan-bulan satu saya cuma satu bulan maksudnya ya kemudian saldo saya 102.000 kemudian terpotong sekarang sisanya menjadi 40.954 Oke kita lihat saldo saya sudah terpotong atau belum kita kembali ya sudah terpotong ya jadi sekarang saldo saya sudah berkurang menjadi 40.954 Oke begitu caranya kita membayar tagihan PLN lewat aplikasi omah pulsa Nah jadi saya sarankan bagi kalian yang ingin membayar listrik dengan harga yang murah silahkan kalian download aplikasi omah pulsa dan bagi kalian yang ingin saya bantu silahkan tinggalkan komentar ya saya akan membantu untuk mendaftar dan juga omah pulsa ini saya sangat rekomendasikan karena kalian akan bisa mendapatkan poinnya ketika kalian mendaftarkan downline baru dan seketika itu melakukan transaksi kalian akan mendapatkan poin saldo ke omah pulsa kalian ya Oke demikiannya caranya semoga bermanfaat mencoba dan jangan lupa bantu channel ini dengan cara subscribe agar saya terus bersemangat memberikan informasi yang bermanfaat Sekian Assalamualaikum